Intro Siapa mau jadi juara? Aku asang juara! Bentar, boy, boy, bentar guys, 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 guys. Ini belum, ini gak lekak loh. Gimana mau pola ya? Coba bentar, aku bantu cari ya kak Boy, kak Yuki ya. Aku thank you ya, Mir. Yes! Udah aku duga nih. Bagus, bagus tuh filmnya. Ya enggak, lu ngapain? Malah godain cewek kan kita pengen ini, kuis. Katanya 15 menit lagi. Ya belum, ini udah mulai. Lu sosokan godain cewek, lu beli nasi bungkus saya pake KJP, lu. Gue pikir aku beli sepatu, aku sepatu sekolah. Sini. Gimana kalau kita langsung bermain? Yes! Oke, ini dia babak SMP seleksi memilih peserta. Gampang seperti yang tadi, buru-buru aja pencet bel. Yang tau, timnya langsung dapet poin. Tangan di belakang dulu. Oke. Kategori yang pertama adalah film. Lihat poster film tersebut. Judul dari film tersebut adalah, apakah? Apakah A, Moana atau B? Angle. Tim A. Moana. Betul. Halo. Kurang ya? Kurang. Masa Mimin gak tau padahal dia main film disitu? Iya men. Mau main? Iya saya jadi rumputnya itu yang di belakang. Kita lanjut ya. Oke, let's go musik. Maksudnya kategori musik. Ya tau dong. Thank you, thank you. Ayo kategori musik. Let's go. Syah Budin Syukur adalah penyanyi asal Banten yang terkenal dengan lagunya yaitu Melukis Senja. Nah siapa sih nama panggungnya? Apakah A Budi Fasola atau B Budi Doremi? Tim B. Budi Doremi. Betul. Yes. Maaf. Wah ini gak fungsi nih belnya nih. Fungsi. Jadi kalau misalnya tim B pencet duluan, otomatis tim A. Mati. Belnya mati. Belnya fungsi. Kau gak fungsi. Awas nanti ya. Oh berani konten aku ya. Oke sekarang kita pertanyaan viral. Let's go. Justin Bieber akan menggelarkan konser di Indonesia pada tanggal 3 November 2022. Dimana kau lokasi konser tersebut? Belum. A. Gelora Bungkarno atau B? Sabar. Jakarta International Expo. Tim A. Gelora Bungkarno. Betul. Oke. Udah kita maju. Tahu dong. Ayo kita lanjut ya. Ayo kita lanjut ya. Lihat tangan di belakang semuanya. Oke kita lanjut ke kategori tokoh. Aduh. Siapakah tokoh pantomim terkenal di Indonesia? Yang lahir pada tahun 1968 dan pernah mendapatkan beasiswa dari Marcel Mercu. Marcel. 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 A. Didi Nini Towo atau B. Septian Dwi Cayo. Tim A. Septian Dwi Cayo. Septian Dwi Cayo. Septian Dwi Cayo. A. Bercanda. Bener. Ayo! Lihat tau, tau aja. Didi Nini Towo menari. Seamaz. uur. Sekarang terakhir ya. Jawab. Oke pertanyaannya adalah? Kuliner. Salelawak adalah makanan khas daerah A, Sumatera Barat atau B, Kalimantan timur? Tim B, Sumatera Barat. Kalimantan Timur, Kalimantan. Tidak bisa, tidak bisa. Dan kamu benar Sobatra Barat. Serius, benar, benar. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat siapa skor yang lebih tinggi. Skor yang lebih tinggi akan maju naik kelas. Alright, here we go. Tim A mendapatkan 300. Wow. Thank you, thank you. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Thank you. Buat mama papa yang di atas, terima kasih semuanya. Love you all. Thank you. Selamat Jenda dan teman-teman masuk ke bangku SMA. Dan ini lagi ya, pabang SMA. Seleksi menuju akhir. Oke, pertanyaan pertama datang dari kategori. Apa tuh? Ingat, hanya satu di antara kalian yang akan bisa maju ke kelas berikutnya. Jadi, harus buru-buru kesehatan. Silahkan dilihat. Silahkan. Calon juara, kesehatan adalah bagian dari hidup yang tak terpisahkan dan perlu untuk dijaga seutuhnya. Karena jika sakit, pastinya kegiatan sehari-hari akan terganggu. Salah satu tanda bahwa badan kita sedang tidak normal adalah suhu badan yang tinggi. Nah, alat yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu tubuh kita disebut dengan... Oke, Bu Susi. Kita ikutkan. Kan aku yang mencet. Aku ngeliatnya Bu Susi. Aku lo yang mencet tuh. Coba, kita ulang. Tangan di belakang. Tangan di belakang. Satu, dua, tiga. Bu Susi. Bu Susi. Bu Susi. Kena aku tadi ya. Eh, Jenda. Ibu, jawabannya? Termometer. Termometer, Ibu. By the way, tadi saya mau ngucapin, Ibu, bagus banget, Bu. Mencet, mencetnya cepet. Cepet banget. Aku ini cantik-cantik, matanya salah nengok loh. Oke, nanti pertanyaan berikutnya kita maju kesana ya, Yuki. Iya, nanti kita lihat ya. Cuman tadi itu Bu Susi. Sapa duluan. Jawabannya adalah, kita lihat di sini. Silahkan. Jawabannya, termometer. Satu poin. Satu poin untuk Bu Susi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan Fauna. Fauna, kita maju kesana ya. Fauna, coba kita lihat pilih. Fauna, kita play. Tidak ada kecurangan ya. Ya, ada kecurangan ya. Tangan di belakang. Coba saya perhatikan. Ayo, kita lihat pertanyaannya. Fauna. Fauna, silahkan dibuka. Ikan aduan siam atau betta fish adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara. Dan umumnya merupakan hewan peliharaan. Ini menjadi ikan hias favorit bagi sebagian orang. Bentuknya yang kecil serta memiliki sirip berwarna-warni menjadi daya tarik. Calon juara tau gak sih apa nama ikan tersebut? Tiga, dua, satu. Bapak. Pak Agus. Pak Agus. Apa pak jawabannya pak? Pak Agus. Bukan cupang. Wih, kalau ini semuanya kompak. Masuhin aku ya. Oke, oke, oke. Semuanya. Nih, kita lihatin gini. Yuki, yuki. Coba ayo. Tiga, dua, satu. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus. Hei, pak mohon maaf ya. Pak Agus. Hei, sebentar. Saya ngelihat dari belakang ya. Pak Agus gak ngapa-ngapain loh. Pak Agus cuma ngedoain timnya doang loh. Kenapa dibilang Pak Agus yang pencet? Oh gitu. Yang gak pencet disurang menang. Yaudah, oke. Tiga, dua, satu. Pencet. Oke, Pak Agus. Karena disini kita mainnya pair. Tadi yang mencet adalah Jenda. Jadi Jenda. Jawabannya apa dari pertanyaan tadi? Ikan cupang. Ikan cupang. Jawabannya adalah ikan lele. Dari pada ikan lele, kak Boy. Jawabannya ikan cupang. Cuma satu pertanyaan aja kolesterolku naik tinggi loh. Sekarang ini gampang. Kita ini akan nebak lagu, oke. Lagu ini sangat terkenal dan sering makan kalian denger nada ini di radio-radio. Oke. Silahkan om, kasih kunci om. Silahkan om. Tidak. Maski... Waktu datang... Dan bertahunmu sampai kau tiada bertahan. Semuanya takkan mampu mengubahku Hanyalah kau yang ada di relungku Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan bercinta Kau bukan hanya sekenap indah Kau tak akan terganti Balonku ada 5 Nah, yang salah bukan Ibu Susi Orang lagu kalian memang kayak lagu Black Group kok Mohon maaf, tadi Ibu Susi sudah mencet Maka jawaban udah kita lock Balonku ada 5 Dan kita nyanyikan ya dengan nada yang betul 3, 2, 1 Tapi waktu datang dan baru sembahkan Semua takkan mampu mengubahku Hanyalah saya yang ada di relungku Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan bercinta Eh, tadi mulai nyanyi tak gini lho Tadi Yo, yo, yo Tadi gak gini nyanyinya Tadi versi TikTok Maaf-maaf jawabannya adalah tangan terganti dari masya Ada yang dapat poin disini Kita langsung lanjut ke tebak kata disini Mari kita lihat Langsung kita lihat Oke, ada 4 huruf Ada huruf B dan I di depan dan di akhir Kira-kira Ini adalah Apa ya Sebuah pulau Oke, Mas Agus Oke, kita coba lagi ya 3, 2, 1 Minin Minin Jauh banget Jawabannya apa Min Aku jawab We Be a Lili, Bali -b forg comment Itu boy lagi nyari pertanyaan yang lain Duri Biar aku salah Aku tahu Cari, cari Masa hujan Pulau apa maksudnya zenda Pulau Bali Gado Kalau pulaunya yang gak ada pulaunya gimana Kalo Pak Vallam Jawabannya Pertanyaan adalah... Bali! Oke kalau begitu yang masuk ke Lubang Dedak adalah... Pak Agus! Gue pancing nantinya lu! Ladies and gentlemen... Kita akan ketemu lagi bersama Jenda... Di babak yang satu ini... Kita akan melihat apakah Jenda bisa memperbutkan 15 juta rupiah... Jangan kemana-mana tetap di... Siapa mau jadi juara? Apalah saat juara!